Intro Assalamualaikum Boom, hai semuanya, balik lagi Sama aku Shanine, kali ini aku mau Bahas tentang softlens, jadi Baik banget yang suka DM aku terkait Softlens, kayak Kak, softlensnya apa? Kak, kok softlensnya Bagus sih itu, kenapa ya kak? Well, jujur, kalau untuk softlens itu Aku gak tau banget namanya Jadi misalkan aku pake softlens A Aku tuh bukanya udah lama dan aku lupa Namanya itu apa So, disini aku mumpung baru beli softlens Dan baru dapet juga softlens Nah, aku mau kasih tau ke kalian Beberapa softlens favorit aku Untuk softlens, aku pribadi itu lebih suka Yang tanpa ring atau warna ringnya itu soft Jadi aku gak terlalu suka Softlens yang diameternya besar banget Terus yang bikin mata jadi lebih Lebar gitu ya Terus, aku juga kurang suka Softlens yang ringnya Warna hitam Jadi ini bener-bener Aku akan sharing tentang softlens yang natural Yang bikin mata kalian bener-bener kayak mata asli aja gitu Well, dimulai dari softlens pertama Ini namanya Newmore Dubai Softlens Nah, warna kedua ini warnanya coklat Tapi coklatnya itu ada sentuhan warna karamel Coklat muda juga ada Terus ini namanya Adele Brown Nanti aku tulis juga Biar kalian gampang nyarinya Di softlens ini juga sebenernya ada sentuhan sedikit warna hijau Tapi sedikit banget Kalau misalkan kalian jeli Itu keliatan warna hijaunya Cuma gak terlalu intens Lanjut ke softlens ketiga Ini namanya Anuna 3T Yang warna grey green Jadi aku suka banget sama warna softlens ini Karena dia itu warnanya green Tapi greennya itu bukan yang terang banget Masih bisa dipakai untuk daily activity Dan bisa juga dipakai untuk acara formal Cantik banget kan? Nah, softlens selanjutnya adalah softlens kesukaan aku Jadi ini namanya Mini Ava Aku pakai Mini Ava yang blue Semua serian Mini Ava adalah favorit aku Yang grey Terus juga yang brownnya Pokoknya semuanya bagus banget Kenapa aku suka Mini Ava? Karena dia itu pinggiran ringnya itu bening Nah, jadi keliatan mata kita tuh gak besar Tapi warnanya tuh ganti gitu loh Kayak sekarang aku jadi kayak punya mata natural warna biru Yang aku suka dari Mini Ava blue juga Jadi dia tuh birunya bukan pure blue Tapi ada touch of green Kalo kalian bisa lihat Warna greennya itu ada sedikit Walaupun emang gak intens Dan warna birunya itu soft banget Bukan biru yang kayak relaxa gitu loh Jadi masih bisa dipakai untuk daily activity Lanjut, kalo tadi aku pakai Mini Ava Sekarang aku pakai sepupunya Mini Devilish Ini yang warna grey aku pakai Jadi dia itu sama kayak Mini Ava Ringnya gak ada warna alias bening Cuma di bagian tengahnya itu Ada perbedaan Kalo Mini Ava itu kayak berserat Kalo ini tuh lebih Lebih natural Lebih natural lagi Langsung aja ya aku zoom Selanjutnya adalah Elin 3T Jadi kalo misalkan softlens yang ada tulisannya 3T gitu 3T Itu sebenernya softlens itu punya beberapa campuran warna Contoh kayak Anuna tadi juga kan dia 3T Nah dia tuh ada warna greynya Ada warna abunya Terus dia ada warna sedikit biru juga Kalo sekarang aku pakai Ini warnanya light grey Dicampur ada coklatnya Sama ada kayak biru Nah kalo kayak aku sekarang Dia tuh warnanya light grey Dicampur ada coklatnya Terus ada juga greennya Nah greennya ini dia lebih ke ijonya Agak-agak tua Kalo Anuna tadi dia hijonya Lebih muda Gitu Ini tuh pinggiran ringnya Agak gelap ya Jadi Bukan pinggiran yang bening Kayak Mini Ava Kalo Mini Ava tuh kan dia Ringnya Bening Kalo ini agak-agak gelap Tapi bukan hitam Gitu Langsung aja aku zoom ya Well yang terakhir adalah Namanya Sweeties Petax Jadi dia sebenernya warnanya green Tapi di aku mungkin karena bola mata aku juga gak terlalu terang Jadi warna greennya itu kurang keluar Tapi jatohnya jadi natural banget Aku suka Cocok banget buat directivity Langsung aja ya aku zoom buat kalian tau Warnanya apa aja Jadi Sweeties Petax ini warnanya gak cuma green aja Dia punya warna kuning kecoklatan di tengahnya Tapi di bagian luarnya Di ringnya itu dia bening Jadi dia gak bikin mata terlihat lebih besar Bener-bener kayak natural mata aja gitu loh Yeay selesai deh sharing softlensnya Jadi aku udah ditunjukin beberapa softlens favorit aku ke kalian Semoga bermanfaat Semoga juga kalian yang lagi cari softlens Yang mau natural look Terus juga gak ada ringnya Jadi bisa dapet inspirasi setelah nonton video ini Dan aku mau kasih tau ke kalian bahwa Semua softlens yang tadi aku review Yang aku tunjukin ke kalian Itu diameternya 14,5 ya Aku selalu pakai softlens yang diameternya segitu Jadi keliatan natural look Jadi tadi aku juga udah sharing warna yang grey Ada yang brown Ada yang green Ada yang blue Pokoknya campur-campur warnanya Jadi kalian tinggal pilih aja mau warna kiri So jangan lupa like video ini Subscribe channel youtube aku Comment kalau misalkan kalian ada beberapa pertanyaan Atau misalkan kalian ada ide Aku bahas Atau sharing apa lagi Setelah ini di video selanjutnya Boleh banget Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa ya follow juga instagram aku Shian Bita Nanda Di akutari disini